Ini mungkin ada, ya bukana nih, nah bukana ini bisa lebih gede, bisa yang ukuran normal, kan bisa masukin, jadi isi penuh. Amannya ini maksimal 8 inch aja, untuk yang si kankensling, atau kalau bisa mungkin kurang dari 8, kayak 7, sekian inch gitu. Amannya ya? Iya, biar nggak daripada nanti terlalu maksa gitu kan, nanti melakukan tekan. Ah susah, juga diambilnya. Oke, balik lagi sama gue Maul, content marketing strategis dari Weirinasia, dan di video kali ini gue nggak sendirian, gue lagi sama... Indah, produk spesialis dari Weirinasia. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas si tas pejarraven kankensling dan... Kankensling. Nah, jadi di video ini kita mau ngasih lihat kira-kira kankensling dan kankensling ini muat apa aja sih, biar kalian kalau nanya ini muat type blade seukuran 7 inch, nggak muat buku atau nggak. Nah, ini kita langsung aja simulasiin kira-kira bisa muat apa aja. Intro Nah, yang pertama ini gue mau coba ke kankensling dulu. Nah, ini yang pertama di kankensling, gue mau ngasih lihat dulu. Pertama di bagian sini, kompartemen depan. Ini biasanya kalau dari lu buat apa, Ninda? Kalau aku biasanya kalau di situ ditaruh untuk recehan, terus untuk struk-struk parkir juga atau tiket bioskop ya, habis di print, aku taruh situ gitu. Biar barang-barang kecil yang gampang diambil lah ya, oke. Oke, jadi ini mungkin gue mau kasih simulasi ini ada struk parkir, jadi biar nggak ribet, nggak nanyain, hilang. Nggak lupa lah ya? Ya, kita masukin kunci motor. Dan ini balik lagi, kayaknya ini bukan barang yang banyak, bisa muat banyak gitu kan untuk di bagian kompartemen depan. Jadi buat barang yang seperlunya aja, aksesoris yang seperlunya aja. Ini kunci motor. Oke. Nah, terus gue baru tau nih ternyata di bagian belakang dia ada kompartemen kalau kayak dikankan laptop nih. Untuk barang-barang yang slim ya. Iya, yang tipis gitu ya. Nah, ini sebagai simulasi biasanya kan ada yang nanya ini muat tablet ukuran 7 inch nggak sih atau 8 inch atau 9 inch. Ini gue ada simulasinya, ini ukurannya 8 inch. Tapi kan kalau tablet nggak yang fix 8 inch ya, biasanya 8, sekian atau 7, sekian. Nah, ini 8 inch aja. Dan tablet ini kan tipis ya, ini paling nggak harusnya sih bisa lah untuk ketebalannya. Nah, kalau di bagian belakang di 8 inch ini, kalau kita coba selettingin, dia sih masih muat ya untuk di bagian belakang. Tapi kalau emang kurang yakin, ini mungkin bisa kita taruh buat kertas-kertas atau apa ya, benda-benda yang tipis aja lah ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan tablet, misalkan dirasa kurang yakin atau kurang muat, bisa masuk ke bagian dalam. Kayak gini. Ini 8 inch. Dia muat. Nih, ini masih ada space-nya lagi Anda ya ternyata? Iya, masih ada di situ. Masih banyak. Mungkin bisa selesai. Tapi kalau nggak, tapi kalau ngomongin dia mentok sampai bagian atas, dia mentok. Cuma di kanan-kirinya muat. Jadi amannya ini maksimal 8 inch aja untuk yang si kankensling. Atau kalau bisa mungkin kurang dari 8, kayak 7, sekian inch gitu. Amannya ya? Iya, biar nggak daripada nanti terlalu maksa gitu kan, nanti malah ketekan. Ah susah juga diambilnya. Terus mungkin, selanjutnya apa nih yang biasa kita bawa? Dompet udah pasti lah ya. Dompet, nah ini dompet kita coba masukin. Iya. Terus abis itu mungkin kayak powerbank, handphone gitu. Kabel casen juga. Coba kita masukin, ini ukuran powerbanknya yang segini ya. Iya. Ini. Kita coba masukin. Terus ada kabel juga. Tapi kayak agak ngeri juga nih kalau misalkan posisinya ini tablet ada di bawah. Jadi kayak mungkin amannya taruhnya di sini. Tapi ya kalau dari gua ngelihatnya ini mungkin di bawah 8 inch aja biar aman ya. Iya. Dan masukinnya di sini biar nggak kena barang-barang yang lain. Terus apa lagi nih? Handphone. Handphone, oke. Ini handphone. Kita masukin juga di sini. Masih muat. Cuma kalau kepenuhan agak susah juga ngasih untuk buka-buka barangnya itu agak sesek. Agak repot sih. Tapi kalau misalkan simulasinya kalau yang muslim bawa bukena nih. Kira-kira muat nggak ya? Ini bukenanya mungkin ada lagi yang versi travel ya. Yang lebih kecil, yang lebih tipis. Tapi ini emang kebetulan bukena yang biasa ya ini ya. Ini kalau memaksakan kayaknya nggak. Kayak harus ada yang dikorbanin untuk barang-barang esensial lainnya. Jadi kayaknya ini kurang masuk. Tapi kalau misalkan sejadahnya yang lebih kecil, tipis-tipis kayak gini. Kamu kena kayaknya ada juga yang kecil kan ya? Ya ada. Yang buat travel. Jadi masih bisa masuk. Ya dirasa mungkin udah cukup segini aja ya? Ya betul. Kalau misalkan personal care gitu, kayak parfum gitu-gitu. Biasanya lu bawa apa aja nih? Oh iya paling parfum kayak disempil-sempilin aja ya. Karena mengingat untuk ukurannya juga sangat minim sekali gitu. Iya. Tapi kalau kayak gini, barang-barang yang kita masukin ini berlebihan nggak sebenernya? Atau emang ini barang-barang yang udah biasanya wajib dibawa? Kalau dari lu. Oh kalau gue sih mungkin lebih ke, bukena jujur jarang bawa. Karena memang untuk sholat itu bisa langsung pakai di sholat atau di masjid. Oh di sananya ya. Jadi emang jaga-jaga aja. Betul. Misalkan nggak ada. Terus coba kita pakai sunscreen terus ada krim di sini. Harusnya sih muat ya. Karena emang dia nggak terlalu makan tempat. Iya. Ini ada dua. Kita masukin. Oh gue ada tambahan sih biasanya. Itu tisu ya. Oh tisu basah, tisu kering gitu ya. Ini masih muat lah. Terus kalau parfum yang segede gini, kira-kira masih muat apa enggak, ya muat. Cuma ini bakal penuh. Iya. Dan kayak kurang enak aja kayaknya kalau seling seberat ini ya. Keliatan ya. Penuh. Terlalu. Apa ya. Jadi kayak kepenuhan lah. Berasa backpack. Iya. Kalah. Jadi kurang lebih untuk yang si kankensling kayak gini ya. Yang kira-kira buat apa aja untuk yang tabletnya. Tadi di 8 inch posisinya masuk. Cuma kalau mau main aman, lebih aman lagi mungkin di bawah 8 inch aja biar bisa masuk ke kompartemen di bagian belakang ini. Kayak gitu. Terus untuk di bagian depannya tadi power bank, parfum, handphone, kabel charger. Terus ada kayak sunscreen gini-gini masih muat. Skincare. Skincare masih muat lah. Terus untuk di bagian depan ini teman-teman bisa pakai untuk kunci motor, carcise parkir, atau barang-barang kecil lainnya yang biar gampang atau mudah diakses. Kayak gitu. Selanjutnya kita mau coba ke kanken mini. Selanjutnya aku mau coba di kanken mini. Simulasinya mungkin kalau kita ngampus sekali ya. Jadi yang pertama kompartemen di bagian depan. Tadi kan kalau yang sling dia lebih kecil. Nah ini kita kira-kira bisa mau tapp aja. Yang pertama kita ulangin lagi pakai kunci motor dan carcise parkir. Bentar. Bentar. Coba kita cek dulu. Pertama kita masukin dulu kunci motor dan carcise parkirnya. Ini. Nah ini kan untuk yang kompartemen depannya lebih luas ya. Bisa ditambahin juga mungkin skincare kayak sunscreen atau handbody, parfum itu juga bisa. Ini coba kita masukin sunscreen. Habis itu hand cream. Ya. Dan kalau parfum sih. Kalau ngomongin parfum yang tadi ukurannya segede gini. Kayaknya terlalu gede ya. Terlalu memaksakan kayaknya nggak bisa. Mungkin kalau dia yang ukurannya kayak si hand cream ini. Atau si sand cream ini. Yang lebih kecil lagi mungkin bisa. Tapi kalau kotak gede kayak tadi. Ini terlalu maksa sih. Nah ini perbedaannya dari yang kankenseling tadi. Dia nggak ada kompartemen di bagian belakang ya. Betul nggak ada. Nah tapi dia ada kompartemen buat botol minum di samping. Tapi kira-kira botol minum apa sih yang muat. Ini kita coba pakai. Ada botol minum kristalin. Ini dia. 330 ml. Jadi yang lebih kecil ya. Mungkin yang biasanya tuh yang 600 ml. Ini yang 300 ml. Ya yang paling kecil. Ini. Ini pas sih kalau yang. Ya pas ya. Sebenernya boleh nggak sih sampai paling bawah gini. Ini kan belum sampai paling bawah. Cuma kayaknya agak maksa sih. Terlalu maksa. Terlalu maksa. Dan kita kolor ini juga pasti akan susah. Iya sih. Jadi kayak kalau temen-temen lihat disini. Dia mentoknya sampai sini doang. Dan kayak emang nggak sampai habis. Jadi sekedar naruh untuk satu ini kayaknya masih aman-aman aja ya. Ya selama kita nggak loncat-loncat kayaknya sih masih. Kalau sebatas jalan kaki. Iya. Masih aman. Tapi nggak jatuh aja. Oke. Terus selanjutnya kita mau coba masukin ke bagian dalamnya. Nah ini pertama karena ini simulasinya pas lagi kuliah. Kita coba pakai buku. Tapi sebelum itu ini ada seedpad nih. Nah buat temen-temen yang masih bingung. Seatpad ini untuk apa. Nah bisa kasih tau nggak dah. Fungsi dari seedpad si Pejal Raven ini apa sih. Ya kalau fungsi seedpad ini mungkin. Kita lagi kayak duduk misalkan di pinggir kelas gitu ya. Nah supaya nggak kotor ya bisa jadi tetakannya. Hmm jadi kayak gini nih. Misalkan ini udah aku isi penuh. Terus ini kita taruh kayak gini. Bisa seperti itu gitu. Menarik sih. Karena sebenarnya gue juga baru. Belum lama untuk tau si fungsi seedpad ini. Karena selama ini kan gue nggak pakai si seedpad ya. Makanya bagian si kanken laptop gue ini udah kotor banget. Gara-gara langsung taruh aja kan. Ternyata fungsi seedpad itu untuk jadi tetakan. Oke. Apalagi tas yang bisa dibilang nggak murah ya. Hmm kayak sayang aja gitu ya. Kita harus ngejaga. Oke terus selanjutnya. Mungkin kita mau bawa buku tulis. Ini buku tulisnya tipis ya. Ukuran buku tulis pada umumnya. Terus ini panjangnya kurang lebih ada 25 cm. Ini sejengkel tuh 20 cm. Kayak gini. Kita coba masukin. Nah ini masih muat lah ya. Ini masih ada space. Jadi kurang lebih untuk buku tulis aja masih cukup. Terus selanjutnya kalau misalkan ada buku. Buku lain yang lebih tebal. Atau novel juga bisa. Ini dia masih bisa masuk. Terus selanjutnya simulasi kalau misalkan kalian punya tablet ukuran 10 inch. Nah balik lagi kayak tadi tablet itu kan nggak fix yang 10 inch aja ya. Bisa ada 10,3 atau 10,9. Nah kayak gitu. Ini kalau kita lihat mungkin bisa batas toleransinya itu sampai 11 inch. Karena kalau lebih dari 11 inch kayaknya akan terlalu mepet dan ngepas. Kayaknya kurang bagus gitu. Biar nggak susah juga untuk ambilnya. Nah terus selanjutnya mungkin kita mau bawa. Ini udah ada buku, udah ada tablet. Abis itu power bank. Power bank. Power bank dan kabel charger. Iya. Dia nggak ada kompartemen ya kan tas kecil. Jadi nggak banyak kompartemen juga ya di dalamnya. Jadi kita bisa masukin. Kita bisa sleeping-sleepin sih. Sleep-sleepin aja. Nah ini kita sayangnya simulasi untuk tabletnya muat apa nggaknya doang. Tapi kalau aman atau nggaknya balik lagi ke kalian untuk waktu packingnya. Iya. Kalau ini kan mungkin kelihatannya terkesan untuk neken ya. Tapi kalian bisa atur lah kira-kira biar nggak ketekan atau ketindihan gitu. Kalian bisa atur untuk posisiin barang-barangnya. Betul. Terus selanjutnya ini mungkin ada. Ya mukana nih. Nah mukana ini bisa lebih gede. Iya. Bisa yang ukuran normal. Kalian bisa masukin. Nah jadi isi penuh. Nah. Kalau ini aman ya dibanding yang sling tadi. Sling ya. Kalau sling terlalu memaksakan. Terus ini ada. Selanjutnya ada sekalian. Abis itu apa lagi nih. Dompet. Dompet. Oh iya. Dompet. Terus ada parfum. Nah kalau parfum yang gede nih masih bisa nih. Kalau masih ada space ya. Masih space. Terus handphone. Betul. Dan misalkan kalau emang kalian ngonten bawa GoPro ya ini kita simulasiin aja. Ini masih muat. Cuma paling ke goyang-goyang aja. Nah kurang lebih jadinya kayak gini. Dia penuh. Kayak gini tampilannya. Oh ada satu kompartemen lagi untuk tempat botol minumnya. Iya. Oh ya kanan kiri. Kayak gini. Tapi biasanya. Kalau di gua. Kalau pakai botol minum. Cuma sebelah doang. Berasa banget miringnya nih. Kayak miring sebelah gitu lah. Oke. Terus. Kita coba dengan botol yang satunya kali ya. Oke ini ada botol satu lagi. Ini. Yang lebih besar kayaknya itu. Ini ukuran 350 hampir sama sih ya. Iya buletannya. Cuma beda ukuran diameternya aja nih. Dia lebih gede di bagian bawah. Kira-kira muat apa enggak. Kalau. Sebelumnya udah terisi. Ya. Muat sih muat. Ya. Kayak gini. Yang penting. Ini kenceng sih. Kenceng. Kenceng. Jadi. Ketekan. Enggak gampang goyang. Coba kita tutup. Jadi lumayan tadi ya. Masuknya ada tablet. Ada buku tulis. Ada. Kamera. Ada buku kena. Ada kabel charger. Ada power bank. Dompet. Nah. Kayak gini. Kira-kira kurang lebih tampilannya. Buヽq. Nah- Nah. Nah. Nah- Nah- Nah. Nah. Oke jadi tadi kita udah kasih lihat nih simulasi untuk kankenseling dan kanken mini nah pertama kalau dari kankenseling kira-kira menurut lu cocoknya buat apa sih kalau kankenseling ini menurut gue cocoknya sih kalau misalkan kayak pergi ke mall atau ke bioskop ke cafe yang mainnya itu kayak cuma sebentar aja karena mengingat ini tuh memang untuk kankenseling ini kan sangat kecil sekali ya nggak buat banyak lah ya jadi mungkin hal-hal basic kecil-kecil kayak powerbank dompet yang kayak gitu-gitu aja nggak perlu barang yang banyak lah kayak gitu ya terus nah untuk yang kanken mini nih kalau untuk yang kanken mini mungkin kalau untuk ke kampus ya ini lebih cocok ya karena bisa tadi bawa buku kan itu juga ada apa namanya iPad nya juga ya tadi tabletnya kurang lebih ukuran 10-11 inch yang udah paling aman mungkin juga dia masuk gitu ya gitu jadi ya lebih banyak lah muatannya seperti itu tapi kalau dilihat kayaknya nggak terlalu ya gede banget juga nggak jadi backpack banget lah ya masih dianggap kecil minimalis jadinya dia gitu nah kalau tadi kankenseling dia untuk ukuran tabletnya masih aman di 8 inch cuma kalau bisa di bawah 8 inch aja biar masuk ke kompartemen di bagian belakang ini kayak gitu terus tadi tambahan sih sebenernya di kompartemen yang sling juga sebenernya ada di bagian kanan kiri cuma balik lagi ini tergantung kebutuhan kalian ya pintar-pintar kalian untuk nyelipin bareng aja lah nggak diperuntukkan untuk botol minum bukan emang kamuat tapi ya bisa kalian maksimalin untuk kompartemen ini kira-kira masuk buat apa kayak gitu oke kurang lebih kayak gitu ya jadi semoga video ini membantu kalian dalam memilih kankenseling atau kankens mini di kategori tas kankens yang kecil ini jadi udah nggak bingung lagi kira-kira ini buat tablet ukuran 8 inch gelasi atau 10 inch gelasi nah itu udah dijelasin tadi dan kayak biasa jangan lupa klik like, komen, dan subscribe kalau kalian masih punya pertanyaan kalian juga bisa DM kita di instagram at verynasyofficial dan kalian juga bisa follow tiktok kita di at verynasyofficial dan kalau kalian mau support channel kita kalian juga bisa beli nih produk yang telah kita review seperti kankenseling dan kankens mini ini di website via.id dan kalian juga bisa beli support apparel yang kita buat yaitu one more yang gue pake ini yang link produknya gue taro di deskripsi gue Maol aku Indah sekian terimakasih bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih